Qasbul Abdi yaitu tentang permasalahan Al-Qasbu dalam masalah ini ada tiga kolongan yang saling berseberangan satu dengan yang lain tentang masalah Qasb ada kolongan kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ahlul Haqqi Ash'ariyah Maturidiyyah mayoritas umat Islam ada kelompok yang kedua yaitu kelompok Jeberiyah dan ada kelompok yang ketiga yaitu kelompok Mu'atazilah Qadariyah dalam permasalahan Qasb ini ketiganya bertolak belakang pendapat-pendapatnya dan yang benar adalah pendapat kita pendapat Ahlus Sunnah Wal Jamaah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Hadirin Rahimahkumullah Mari kita mulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita Lillahi Ta'ala Qala Al-Mu'allifu Rahimahullahu Ta'ala Wa'indana lil'abdi kasbun kullifa bihi walakin la yu'athir fa'rifa falaysa majuburan walakhtiyara walaysa kullan yaf'alukhtiyara wa'indana lan mungguwe kita ahlul haq ahlul sunnah wal jamaah lil'abdi iku ketuwe ka'wullah kasbun utawi kasb kullifa kangten kullifa kangten bebani sopa abad bihi kelawan kasb walakin lan tetap ini la yu'athir orang labeti apa kasb fa'rif fa'rif fa'rifa fa'rif tegasnya ngawarwono sopa siro falaysa mangka ora'ono sopa abad iku majuburan iku majuburan kang kapeksa orang duweni irada walakhtiyaran kang orang duweni ikhtiar walaysa walakhtiyaran lan orang duweni ikhtiar walaysa walaysa ora'ono kullan eng sekabeyane kullan eng sebab eng sekabeyane kasb ya'ono yaf'alu yaf'alu nyipta'akan sopa Allah ikhtiaran ikhtiaran ngelakoni sopa abad ikhtiaran kangelakoni sopa abad kelawan ikhtiarin hadirin hadirin hadirat rahimakum Allah pada pagi hari ini kita berbicara tentang kasbul abdi yaitu tentang permasalahan al-kasbu dalam masalah ini ada tiga kolongan yang saling berseberangan satu dengan yang lain tentang masalah kasut ada kolongan kita ahlus sunnah wal jamaah ahlul haqqi asyariyah maturidiyyah mayoritas umat islam ada kelompok yang kedua yaitu kelompok jabriyah dan ada kelompok yang ketiga yaitu kelompok muatazilah qadriyah dalam permasalahan kasut ini ketiganya bertolak belakang pendapat-pendapatnya dan yang benar adalah pendapat kita pendapat ahlus sunnah wal jamaah bagaimana pendapat masing-masing dari kelompok yang tiga ini yang pertama yaitu kelompok jabriyah kelompok jabriyah mereka mengatakan bahwa manusia itu majbur dengan pengertian bahwa manusia menurut mereka itu tidak memiliki kehendak tidak memiliki iradah tidak memiliki masyia sama sekali manusia itu seperti bulu yang diterpak oleh angin kemana angin bertiup kesanalah dia bulu itu jika angin membawanya ke timur maka dia ke timur jika ke barat dia ke barat jika ke selatan dia ke selatan jika ke utara dia ke utara sama sekali tidak memiliki kehendak sama sekali tidak memiliki iradah seperti bulu yang diterpak angin ini pendapat kelompok jabriyah pendapat ini tentu saja pendapat yang tidak benar nanti kita jelaskan tentang ketidakbenarannya di belakang setelah kita menjelaskan bagaimana pendapat ahlus sunnah wal jamaah tentang masalah ini yang kedua adalah pendapat muatazilah qadariyah muatazilah ini disebut juga qadariyah karena diantara paham yang dianud oleh kelompok muatazilah adalah paham qadariyah kelompok qadariyah mereka mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatannya tetapi manusia itu sendiri yang telah menciptakan perbuatannya yang berupa perbuatan ikhtiari keyakinan seperti ini juga tentu menyimpang dari kebenaran menyimpang dari Al-Quran dan hadith dan permasalahan ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya kemudian yang ketiga kelompok ahlus sunnah wal jamaah kelompok yang dianud atau kelompok mayoritas umat islam ash'ariyah maturidiyyah pengikut al-imam abul hassan al-ash'ari dan pengikut imam abu mansur al-maturidi mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta perbuatan manusia perbuatan manusia baik perbuatan yang ikhtiariyah yang terjadi dengan kehendak manusia maupun perbuatan ikhtirariyah yang terjadi tanpa dengan kehendak manusia dua-duanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya yang mengadakannya dari tiada menjadi ada namun manusia itu memiliki irada dan memiliki kasem ini yang membedakan di satu sisi kita ahl sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah mencipta segala sesuatu termasuk pencipta perbuatan manusia baik itu yang ikhtiariyah maupun ikhtirariyah dan di sisi yang lain kita juga meyakini bahwa manusia itu memiliki irada manusia itu memiliki kehendak dan manusia itu memiliki kasem berbeda dengan apa berbeda dengan kelompok jabriyah yang mereka mengatakan manusia tidak memiliki irada dan tidak memiliki kasem berbeda juga dengan kelompok muatazilah qadariyah yang mereka mengatakan perbuatan manusia manusia sendiri yang menciptakannya ahl sunnah wal jamaah di tengah-tengah di antara jabriyah dan qadariyah seperti yang dikatakan oleh al-imam al-imam abu ja'far al-tuhawi dalam kitab akidah tuhawiyyah beliau menyebutkan bahwasanya ahl sunnah wal jamaah itu bainal jabri wal qadar bainal jabri wal qadar di antara pemahaman jabri dan di antara pemahaman qadar pemahaman jabriyah adalah pemahaman kelompok jabriyah yang mengatakan manusia itu majubur tidak memiliki erodah dan kasab dan di antara kelompok qadariyah yang meyakini paham qadar yang mereka mengingkari yang mereka mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya yang ikhtiariyah kita di antara dua kelompok yang ekstrim dua kelompok yang menyimpang dan kita ahli sunnah wal jamaah moderat di antara dua pemahaman yang ekstrim hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa manusia sebagaimana kita yakini itu tidak menciptakan perbuatannya tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan perbuatan kita seluruhnya itu sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya dan itu adalah penegasan dari muallif kitab ini as-syeikh ibrahim al-laqani dimana beliau mengatakan fakhalikun li'abdihi wa ma'amil bahwa Allah itu adalah pencipta hambanya dan apa yang diperbuatnya dan kita telah menyebutkan sekian banyak dalil dari Al-Quran yang membenarkan tentang akidah bahwasannya Allah adalah pencipta segala sesuatu termasuk dalam hal ini secara khusus adalah pencipta perbuatan manusia yang sedang kita bahas ini af'alul ibad Allah berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun sangat jelas sekali Allah yang telah menciptakan jisim kalian badan kalian dan apa yang kalian lakukan sangat jelas Allah adalah pencipta apa pencipta perbuatan manusia yang ikhtiaria seperti sholat dan nusuk Allah juga pencipta perbuatan yang ikhtiaria seperti hidup dan mati ini sudah selesai kita bahas bahwa Allah pencipta segala sesuatu termasuk pencipta perbuatan manusia adalah sesuai adalah sesuatu yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran bahkan juga dalam hadith Maka sudah sangat terang penyimpangan dari kelompok Qadariyah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri ini sebuah apa namanya kesalahan yang sangat fatal karena bertentangan dengan Nas Al-Quran yang sangat sore hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akidah ini pada zaman sekarang diikuti oleh kelompok khizbut tahrir dalam kitabnya apa namanya pendiri dari khizbut tahrir namanya takiyudin anabhani dalam kitab yang dia beri judul asyakhsiyah al-islamiyah dia berkali-kali mengatakan bahwa perbuatan ikhtiariyah manusia itu bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala nyatalah penyimpangan dari ajaran Qadariyah ajaran Mu'tazilah ini sehingga kelompok Qadariyah ini ini sudah di sudah di kufurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda setiap umat itu ada majusinya kita tahu majusi adalah bukan muslim majusi bukan muslim mereka adalah kelompok penyembah api mereka meyakini ada dua Tuhan yaitu Tuhan pencipta kebaikan dan Tuhan pencipta keburukan nabi mengatakan setiap umat ada majusinya dan majusinya umat ini adalah Al-Qadariyah majusinya umat ini adalah Al-Qadariyah gak ada murciahnya yang disini majusinya umat ini adalah Al-Qadariyah dalam riwat yang lain Al-Ladzina Yakuluna La-Qadar yaitu mereka yang mengatakan tidak ada Qadar yang mereka mengingkari apa namanya Qadar hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadith yang lain Rasulullah sallallahu bersabda ada dua kelompok dari umatku artinya yang mereka mengaku-ngaku sebagai muslim ada dua kelompok dari umatku yang mereka tidak memiliki bagian dari islam artinya mereka bukan muslim beliau menyebutkan Al-Qadariyah yang pertama adalah Qadariyah dan yang kedua adalah kelompok Qadariyah kelompok Qadariyah adalah kelompok yang mengingkari Qadar yang mengatakan bahwa Allah itu tidak menciptakan perbuatan manusia yang ikhtiariyah yang mereka mengatakan Allah itu tidak menciptakan perbuatan yang buruk mereka hanya mengatakan Allah itu pencipta perbuatan yang ikhtiariyah dan Allah itu pencipta perbuatan yang baik saja mereka adalah kelompok Qadariyah dan yang kedua adalah kelompok murjiah kelompok murjiah itu mereka yang mengatakan bahwa tidak mengapa seseorang itu berbuat maksiat selama dia adalah seorang mu'min selama seseorang itu mu'min maka dia bebas melakukan apa saja dari kemaksiatan dan kemaksiatan itu tidak akan membahayakan dia sebanyak apapun maksiat yang dilakukan selama seseorang itu mu'min maka itu tidak mengapa tidak apa-apa ini kelompok murjiah ini juga jelas menyimpang dari pemahaman ahlus sunnah wal jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelompok yang pertama dalam masalah ini kelompok yang kedua adalah kelompok jabriyah kelompok jabriyah atau sebelumnya kita tadi sedang menjelaskan tentang ahlus sunnah wal jamaah kemudian kita menyebut kelompok qadariyah yang menyimpang dari konsep pertama dari ahlus sunnah wal jamaah bahwa Allah adalah pencipta perbuatan manusia konsep yang kedua dari ahlus sunnah wal jamaah bahwa di satu sisi manusia itu juga memiliki irada dan memiliki kasem jadi Allah pencipta manusia dan perbuatannya dan manusia itu memiliki irada dan kasem itu bagian yang kedua dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah yang pertama tadi Allah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan manusia telah kita uraikan dalil-dalilnya dan telah kita jelaskan bahwa qadariyah bertentangan dengan ahlus sunnah dalam masalah ini dan bertentangan dengan al-quran dan hadis dalam masalah ini yang kedua ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa manusia memiliki irada memiliki masyia irada sama masyia itu sama manusia memiliki kasem dan dasar keyakinan ini adalah al-quran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-quran berfirman dan tidaklah kalian berkehanak illa illa ayya shakallahu rabbul alamin kecuali Allah Tuhan alam semesta itu berkehanak ayat ini dengan sangat terang menjelaskan bahwa manusia memiliki masyia Allah memiliki masyia dan masyiatul abdi tahta masyiatillah manusia memiliki masyiat memiliki kehendak Allah juga memiliki masyiat tetapi masyiatnya manusia di bawah masyiat Allah subhanahu wa ta'ala apa maksudnya di bawah masyiat Allah manusia memiliki masyiat tetapi di bawah masyiat Allah artinya bahwa jika masyiat manusia itu sesuai dengan masyiatullah maka masyiat manusia akan terjadi namun jika masyiat manusia berbeda dengan masyiat Allah maka masyiat 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 manusia itu tidak akan terjadi karena pada hakikatnya yang terjadi adalah masyiat Allah tetapi bukan berarti bahwa manusia tidak memiliki masyiat manusia memiliki masyiat tetapi masyiatnya di bawah masyiat Allah jika sesuai dengan masyiatullah akan terjadi apa yang dikehendaki oleh manusia namun jika masyiat manusia tidak sesuai dengan masyiat Allah maka apa yang dikehendaki manusia tidak akan terjadi misalnya kita menghendaki bahwa kita ini sehat Allah juga menghendaki kita sehat berarti masyiat kita sama dengan masyiat Allah maka apa yang kita kehendaki terjadi kita menghendaki sehat Allah menghendaki kita sakit maka kita sakit karena kehendak kita dibawah kehendak Allah jika kehendak kita tidak sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah pada azal maka apa yang kita kehendaki itu tidak terjadi ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan sifat irada sehingga alimam asyafi'i radiyallahu anhu beliau mengatakan apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya aku tidak menghendakinya tapi engkau menghendakinya pasti terjadi karena kehendakku di bawah kehendakmu artinya kehendakku jika tidak sesuai dengan kehendakmu maka apa yang saya kehendaki tidak akan terjadi yang terjadi adalah apa yang engkau kehendaki apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendakinya maka tidak akan terjadi karena yang terjadi adalah masyiatullah tetapi manusia memiliki masyiat tidak bisa dinafikan bahwa manusia memiliki masyiat tidak bisa dinafikan kenapa ya karena Al-Quran menjelaskan bahwa manusia memiliki masyiat hanya saja masyiatnya di bawah masyiat di bawah masyiatnya Allah subhanahu wa ta'ala meskipun masyiatul abdi masyiatnya manusia itu tidak bisa menciptakan tetapi kita harus mengatakan manusia memiliki masyiat meskipun masyiatnya kita tidak bisa menentukan terjadinya sesuatu yang kita kehendaki namun manusia itu memiliki masyiat dengan nas Al-Quran dengan nas Al-Quran Sudah jelas manusia memiliki masyiat tidak bisa dinafikan meskipun masyiatnya itu layuathir layakhluk tidak menciptakan karena masyiat kita itu hadisah masyiat kita itu makhluk masyiat yang ada pada diri kita kehendak yang ada pada diri kita adalah hadisah sesuatu yang baru yang Allah ciptakan pada diri kita makhluk makhluknya Allah masyiat yang ada pada diri kita itu adalah ciptaannya Allah bukan ciptaan kita sehingga karena dia makhluk maka ya laysat khaliqah dia tidak menciptakan masyiat kita tidak menciptakan tetapi masyiat itu adalah masyiat yang hadisah makhluk Allah ciptakan pada diri kita maka kita tidak boleh mengingkari adanya masyiat pada manusia meskipun masyiat kita itu sama sekali tidak tidak memiliki apa namanya ashar dengan pengertian tidak menciptakan sesuatu apapun karena pencipta hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika masyiat atau iradah yang ada pada diri kita ini kita arahkan kepada suatu perbuatan tertentu dan Allah menciptakan perbuatan tersebut maka dikatakan kita telah melakukan kasab dikatakan kita telah berkasab sehingga ahlus sunnah wal jamaah mengatakan manusia memiliki kasab seperti yang disebutkan disini menurut kita manusia itu memiliki kasab karena memang Al-Quran juga sudah menjelaskan tentang bahwa manusia memiliki kasab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bagi seseorang pahala dari kebaikan yang dia kasabkan dan bagi seseorang dosa azab atas keburukan yang telah dia kasabkan ayat ini secara jelas tertulis bahwasannya terlafatkan bahwasannya manusia itu memiliki kasab maka gak boleh diingkari gak boleh dikatakan manusia gak memiliki kasab seperti yang dikatakan oleh Qadariyah seperti yang dikatakan oleh Khizbut Tahrir bahkan Khizbut Tahrir Naktak Yuddin Anabhani pendirinya dalam bukunya yang tadi kita sebut dia beri nama Ashaksiyah Al-Islamiyah secara terbuka dia mengkritik para ulama Ahli Sunnah Wal-Jamaah dia mengkritik tentang konsep kasab menurut dia konsep kasab ini adalah konsep yang apa namanya konsep yang salah bahkan Takyuddin Anabhani karena ketidak pahamannya tentang konsep kasab ini kemudian Takyuddin Anabhani menuduh Ahli Sunnah Wal-Jamaah Ash'ariyah ini sebagai kelompok Jabriyah karena gak pahamnya beda antara Ahli Sunnah Wal-Jamaah dan Jabriyah menuduh kita ini kelompok Jabriyah Khizbut Tahrir menuduh kita sebagai kelompok Jabriyah tuduhan yang menunjukkan bahwa Takyuddin Anabhani tidak paham apa itu konsep kasab menurut Ahli Sunnah Wal-Jamaah Hadirin Rahimakumullah Jadi bagaimana kasab itu Kasab artinya para ulama menjelaskan Kas Al-kasbu huwa tawjihul abdi kasudahu wa iradatahu nahwal amali fayakhlukuh allahu inda zalika tawjihul abdi kasudahu wa iradatahu tadi kita katakan kita ini memiliki iradah nah bukankah begitu tadi kita telah sebut manusia kita ini memiliki iradah wa ma tasha'una illa ayya shaa allahu rabbul alamin kita punya iradah Allah menciptakan iradah pada diri kita kasep itu bagaimana kasep itu adalah apabila kita manusia mengarahkan kehendak yang ada pada diri kita ini kepada suatu perbuatan tertentu dan Allah menciptakan perbuatan itu maka berarti kita telah berkasep perbuatan tersebut misalnya misalnya kita iradah yang ada pada diri kita kita arahkan kepada perbuatan sholat kepada perbuatan sholat dan Allah ketika kita mengarahkan kehendak kita pada perbuatan sholat Allah menciptakan perbuatan sholat pada diri kita maka berarti kita telah berkasep sholat berkasep kebaikan berupa sholat bisa dipahami misalnya kita mengarahkan kehendak kita pada perbuatan berupa membaca pada saat kita mengarahkan kehendak kita kepada perbuatan membaca Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan perbuatan membaca maka adalah perbuatan membaca itu pada diri kita maka berarti kita telah berkasep membaca perbuatan baik berupa berkasep membaca sebaliknya seseorang misalnya seseorang dia mengarahkan kehendaknya pada perbuatan minum khamr dia mengarahkannya kepada perbuatan minum khamr kemudian Allah pada saat dia mengarahkan kehendaknya pada minum khamr Allah menciptakan perbuatan minum khamr pada dirinya maka dia telah melakukan kasep keburukan berupa kasep minum khamr ketika seseorang misalnya dia mengarahkan kehendaknya iradahnya pada perbuatan mencuri dan Allah menciptakan perbuatan mencuri pada dirinya di saat manusia itu di saat dia mengarahkan kehendaknya pada perbuatan mencuri maka dia telah berkasep keburukan berupa mencuri kasep mencuri maka laha makasabat wa alaiha maktasabat seseorang akan mendapatkan pahala dari dari kebaikan kebaikan yang telah dia kasepkan kalau dia mengarahkan kehendaknya pada perbuatan sholat pada membaca Al-Quran pada shodaqah kehendaknya diarahkan kepada perbuatan perbuatan ini dan Allah menciptakan perbuatan itu perbuatan perbuatan baik itu pada dirinya maka dia akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat sebaliknya apabila seseorang mengarahkan iradahnya kehendaknya kepada perbuatan perbuatan yang buruk dia arahkan kepada perbuatan minum diarahkan pada perbuatan berzina diarahkan pada perbuatan ghibah namimah dan sebagainya wa alaiha maktasabat dia akan mendapatkan dosa azab dari keburukan yang dia kasepkan jadi nanti di akhirat dia akan apa namanya akan ditanya tentang apa yang dia kasepkan makanya dikatakan disini kasbun kulli fabihi nanti di akhirat manusia akan ditanya tentang apa yang dia kasepkan perbuatan yang telah dia kasepkan itu nanti yang akan ditanya di akhirat yang akan mendapatkan pahala dan seksa atau azab itu adalah kasepnya nanti di akhirat jika kasepnya baik dia akan mendapatkan pahala jika kasepnya berupa perbuatan buruk maka dia akan mendapatkan azabnya nanti di akhirat hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini akidah ahlus sunnah wal jamaah ada pun kelompok jabriyah kelompok yang kedua tadi kita sebut menyimpang yang mengatakan manusia majbur maka akidah mereka dalam hal ini bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah bertentangan dengan al-quran dan juga bertentangan dengan apa namanya akidah mayoritas umat islam bahwa manusia memiliki kasep tadi orang-orang jabriyah mereka meyakini manusia gak memiliki kasep manusia gak memiliki irada manusia itu majbur dan itu bertentangan dengan al-quran dan itu bertentangan dengan firman Allah maka kita katakan kedua kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini adalah kelompok yang menyimpang dari al-quran kelompok muatazila qadariyah menyimpang dari firman Allah subhanahu wa ta'ala wa khalaqa kula shai'i kulillahu khaliku kuli shai'i wa allahu khalaqakum wa ma ta'amalun mereka menyimpang dari ayat-ayat ini kelompok jabriyah mereka menyimpang dari dari ayat-ayat wa ma tasha'una illa ayya shai'allahu rabbul alamin mereka menyimpang dari firman Allah lah ma kasabat wa alaiha maktasabat ahlus sunnah di tengah akidahnya berkesesuaian dengan firman Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun dan akidahnya juga berkesesuaian dengan firman Allah wa ma tasha'una illa ayya shai'allahu rabbul alamin itulah yang disebut dengan moderat ajaran yang moderat ajaran i'tidal ajaran wasatiyah ajaran i'tidal mu'atadil adalah ajaran yang moderat adalah ajaran yang sesuai dengan Al-Quran hadis ijma' dan bisa dibuktikan kebenarannya dengan akal itulah ajaran yang moderat apa ajaran yang moderat ajaran yang mu'atadil dalam bahasa Arabnya adalah mu'atadil ajaran yang moderat yang tidak ekstrim ke kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri adalah ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dengan hadis dengan ijma' para ulama dan juga bisa dibuktikan kebenaran ajarannya berdasarkan akal inilah ajaran modern sedangkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran maka dia ekstrim ekstrim itu dia menyimpang bisa menyimpang ke kanan bisa menyimpang ke kiri sementara Ahlus Sunnah jalan yang lurus jalan menuju surga yang lurus yang sesuai dengan Al-Quran hadis dan ijma' sementara ajaran yang ekstrim dia menyimpang ke kanan dan ke kiri sehingga ajaran-ajarannya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan hadis kelompok Qadariyah ajarannya tidak sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'amadun kelompok Jabriyah ajarannya tidak sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala lahama kasabat wa alaiha maktasabat Ahlus Sunnah sesuai dengan ini dan sesuai dengan ini itulah ajaran yang moderat ajaran Islam yang moderat hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun mu'allif rahimah allahu ta'ala disini mengatakan walakin la yu'asir fa'arif ketawilah kasab itu kasab iradah manusia itu la yu'asir artinya tidak menciptakan karena dia adalah makhluk iradah yang ada pada diri manusia adalah makhluk kasab yang ada pada diri manusia adalah makhluk semuanya makhluk dan tidak menciptakan kasab kita tidak menciptakan perbuatan yang menciptakan perbuatan adalah Allah yang menciptakan kasab adalah Allah yang menciptakan iradah pada diri kita adalah Allah buktinya bahwa iradah manusia tidak menciptakan buktinya tidak setiap apa yang kita kehendaki itu terjadi membuktikan bahwa iradah kita tidak layu'asir meskipun kita saya pengen ini saya pengen ini saya menghendaki apa namanya saya menghendaki kaya saya menghendaki lulus saya menghendaki sehat saya menghendaki apa cantik saya menghendaki tampan kehendak kita sama sekali tidak memiliki apa tidak bisa menentukan apa yang kita kehendaki itu tidak semua yang kita kehendaki terjadi itu menunjukkan bahwa meskipun kita punya kehendak tetapi kehendak kita tidak menciptakan apa-apa tapi jangan dinafikan itu masalahnya meskipun kita mengatakan bahwa iradah manusia adalah makhlukah layu'athir bahwa kasab manusia itu makhlukun layu'athir hadithun layu'athir tidak bisa menciptakan layu'athir disini maksudnya tidak menciptakan namun jangan dinafikan yang masalah itu adalah ketika seseorang mengatakan kasab manusia Allah juga yang menciptakan masya Allah manusia Allah juga yang menciptakan berarti hakikatnya manusia tidak punya iradah tidak punya masyidah bagaimana dikatakan hakikatnya manusia tidak memiliki iradah sementara Allah menetapkan manusia punya iradah hanya saja iradahnya hadithah manusia punya kasab kasabnya hadith punya tetapi kasab yang layu'athir tidak bisa dinafikan sebagian orang kan kemudian menyamakan ahlu sunnah wal jamaah dengan jabriyah itu kan dalam masalah ini ketika kita mengatakan bahwa manusia memiliki iradah yang latu'athir yang tidak bisa menentukan manusia memiliki kasab yang layu'athir kemudian mereka mengatakan ya mereka mengatakan orang wahabi orang khisut tahrir mereka mengatakan berarti ahlu sunnah ini ya jabriyah dekat dengan jabriyah yang satu mengatakan jabriyah mengatakan manusia tidak memiliki iradah sementara ahlu sunnah mengatakan manusia memiliki iradah iradah yang latu'athir yang tidak bisa menciptakan benar tidak pemahaman ini dekat jauh jauh berbeda jauh berbeda kalau mereka yang mengatakan dekat menunjukkan dia gak paham bagaimana bagaimana diantara pemahaman yang mengatakan satu manusia memiliki iradah yang kedua manusia gak memiliki iradah kemudian bisa dikatakan dekat pemahamannya sangat jauh ini bertolak belakang yang satu mengatakan manusia memiliki iradah yang Jabriah mengatakan manusia tidak memiliki iradah ya jauh dong yang satu memiliki yang satu gak memiliki si Fulan punya uang yang Fulan gak punya uang beda jauh beda jauh maka ahlusun awal jamah gak bisa dicamahkan dengan Jabriah gak bisa disamakan dengan Jabriah Jabriah adalah kelompok menyimpang yang akidahnya bertentangan dengan Al-Quran bertentangan dengan hadith bertentangan dengan ijma bertentangan dengan kebenaran maka jangan samakan Ash'ariyah dengan kelompok Jabriah sebuah tuduhan yang keliru total hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adanya kasab dan iradah pada diri manusia adalah ada khikmahnya ada khikmahnya pada dasarnya kita telah memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid Melakukan apa saja Sesuai dengan apa yang dikehendakinya Jika Allah berkehendak si fulan-fulan-fulan-fulan Dijadikan sebagai ahlul jannah Semuanya sesuai dengan apa yang dikehendakinya Jika Allah berkehendak si fulan-fulan-fulan Sebagai ahlul nar Semua sesuai dengan apa yang dikehendakinya Dan itu bukan kezoliman Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kita sudah pahami itu Kita sudah pahami itu Gak ada istilah zulam bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi dengan diberinya manusia itu kasab Dengan diberinya manusia itu irada Menjadikan Ini sebagai pelajaran bagi manusia Menjadikan manusia nanti di akhirat Tidak memiliki hujah Tidak memiliki hujah Ketika mereka dihisap nanti di akhirat Mereka tidak akan lagi memiliki hujah Ketika ditanya mereka Ketika mereka ditanya Kenapa kamu tidak sholat Kenapa kamu minum khamar Kenapa kamu berzina Kenapa kamu mencuri Manusia ketika itu tidak bisa berhujah Kenapa dia tidak bisa berhujah Artinya tidak bisa membantah dia Bahwa dia tidak bisa membantah Bahwa dia telah melakukan kesalahan Dia tidak bisa membantahnya Kenapa dia tidak bisa membantahnya Karena dia tahu Ketika dia berzina Ketika dia mencuri Ketika dia minum khamar Ada irodah dari dirinya Dia tahu ada irodah Ketika dia melakukan itu Dia memang mengarahkan kehendaknya pada perbuatan maksiat itu Ketika dia berjudi Ketika dia minum khamar Memang dia merasa Ada masyiat Ada irodah Yang dia Apa namanya Arahkan Kepada perbuatan itu Maka Ada irodah dia Dalam perbuatan maksiat itu Ada masyiat dia Ada kehendak dia Dalam perbuatan haram itu Sehingga ketika Ketika mereka Diazab Karena perbuatan maksiatnya Mereka tidak memiliki khuja Itulah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Irodah dan kasab Pada diri manusia Perbandingannya Perbandingannya seperti seorang guru Seorang guru Ini hanya takrib Pendekatan saja Agar kita bisa memahami Seorang guru Yang mengajar muridnya setiap hari Itu dia sudah tahu Oh si Yaakob nilainya 6 Si Apa namanya Si Iqbal nilainya 7 Si Jufri nilainya 4 Misalnya Sudah tahu Contoh Sudah tahu Sudah tahu Kenapa? Mengajar setiap hari Kemampuan ini Begini Ini Segini Nilainya Tanpa misalnya Diadakan ujian Sudah Saya bisa Ngisi rapat Langsung ngawang Sudah bisa Tanpa Harus Ada ujian Bisa Kenapa? Setiap hari Kita ajar Bagaimana saya Tidak tahu Ini Pendekatan Tetapi Kenapa Tetap Diadakan ujian Ini Hikmahnya Kenapa? Agar nanti Ketika saya tulis Yaakob nilainya 6 Jufri nilainya 4 Dia tidak Protes Oh iya Saya memang Salah semua Yang saya Yang saya Jawaban saya memang Pada salah semua Makanya nilainya 4 Yaudahlah Memang begitu Kenyataannya Tapi kalau Gak ada ujian Kenapa saya kok ini Kenapa saya kok begini Nilai saya kok begini Saya gak bisa Membuktikan Kamu begini Karena begini Gak bisa Nilainya begini Karena kamu Seperti ini Gak bisa Ini Hikmah Untuk memahami itu Manusia Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau berkehendak Langsung Si fulan-fulan Fulan-fulan neraka Fulan-fulan Fulan-fulan surga Udah Gak ada masalah Bukan kezoliman Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi manusia Kemudian dihidupkan Di bumi Diperintahkan Melakukan ini 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 Diharamkan Melakukan ini Manusia Manusia diberi Masyia Iradah Kasab Kemudian Seseorang Dengan Iradahnya Dia Kemudian Melakukan Perbuatan yang Baik dan yang Buruk Dari situlah Manusia Nanti di akhirat Nanti Mempertanggungjawabkan Apa yang Dia Kasabkan Itu Dan Dia Tidak Memiliki Hujjah Dalam Menerima Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala Atas Perbuatan Atau atas Kasab Dari perbuatan Yang dia Lakukan Di dunia Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Pengajian kita Waktu sudah Lewat Semoga Bermanfaat Bagi kita Semuanya Barakallahu fikum Wallahu muwafiq Ila Akhwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh